Mengikuti Google Maps dengan tujuan Semarang, N, 21 tahun, warga desa Jatirejo kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar malah nyasar di tengah hutan RPH Sugihmanik, petak 173A desa Sugihmanik kecamatan Tanggung Harjo, Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022. Korban berhasil ditemukan bersama sepeda motornya dalam keadaan shok, saya mau ke Semarang lewat Karanggede, Boyolali mengikuti Google Maps, awalnya ada orang, saya masih positif thinking terus saya ikuti. Kemudian lewat perkebunan-perkebunan, mau balik sudah jauh banget, ungkap korban, berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat anggota Intel Kampolsek Tanggung Harjo mendapatkan informasi dari anggota BPBD Grobogan bahwa ada seorang wanita yang mengendarai sepeda motor sendirian, tersesat di tengah hutan ikut wilayah Tanggung Harjo. Korban mengirim titik lokasi melalui pesan WhatsApp ke temannya dan dilaporkan ke BPBD Jateng. Mendapatkan laporan tersebut, BPBD Jateng meneruskannya ke BPBD Grobogan. Mendapatkan laporan tersebut, anggota Polsek Tanggung Harjo bersama satu anggota BPBD Kap Grobogan dan warga menuju lokasi titik serlog yang dibagikan korban, jelas Kapolsek Tanggung Harjo, AKP Winarno. Dalam keadaan gelap gulita, tim mendengar teriakan seorang anita dan terlihat cahaya senter handphone. Setelah didekati, tim mendapati seorang wanita berkerudung hitam di samping kendaraan Honda Revo Fit dalam kondisi shock. Selanjutnya, tim mengevakuasi wanita tersebut beserta kendaraannya ke Mapolsek Tanggung Harjo. Terima kasih telah menonton! Mengikuti Google Maps dengan tujuan Semarang, N, 21 tahun, warga desa Jatirejo kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar malah nyasar di tengah hutan RPH Sugihmanik, petak 173A desa Sugihmanik kecamatan Tanggung Harjo, Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022. Korban berhasil ditemukan bersama sepeda motornya dalam keadaan shock, Saya mau ke Semarang lewat Karanggede, Boyolali mengikuti Google Maps, Awalnya ada orang, Saya masih positif thinking terus saya ikuti. Kemudian lewat perkebunan-perkebunan, Mau balik sudah jauh banget, Ungkap korban, Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sekitar pukul 25 waktu Indonesia Barat, Anggota Intel Kampolsek Tanggung Harjo, Mendapatkan informasi dari anggota BPBD Grobogan, Bahwa ada seorang wanita yang mengendarai sepeda motor sendirian, Tersesat di tengah hutan.